Terima kasih. Terima kasih. Supaya bisa tergambar ya kan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi secara objektif. Tadi sudah positifnya kan. Di Orde Baru positifnya tapi Cepopong masih bercerita contoh negatifnya di Orde Reformasi. Mohon. Nah positifnya di Orde Reformasi ini apa Cep? Negatifnya harus tahu dulu dong. Apa negatifnya? Kan negatifnya juga ada. Apa itu negatifnya? Interupsi itu tabu. Pada waktu itu sedang-sedang MPR yang memimpin Ginanjar Kartasasmita dengan Akbar Tanjung yang mimpin. Karena ada sesuatu yang keliru Cepopong interupsi. Karena memang kalau ada yang keliru masa kita diem aja. Padahal sudah ada obdrah. Tidak boleh interupsi. Tah etah. Negatifnya di Orde Baru itu interupsi itu tabu. Tidak boleh. Dikumpulkan dulu fraksi-fraksi teh. Tidak boleh ada yang interupsi. Tah sampai begitu. Tapi waktu itu karena Cepopong menganggap ada yang keliru. Ya harus interupsi dong masa diem. Kemudian? Cepopong interupsi. Interupsi waktu itu. Terus dimana enggak Cepopong? Semua diem. Mening. Enggak aneh meren. Ada yang berani interupsi? Awewe lagi ya. Perempuan lagi. Nah. Begitu interupsi. Hening semua. Langsung ada secari kertas. Kalau ada wartawan yang tanya. Sampaikan sudah diatasi sama pimpinan. Supaya kita tidak dialog sama wartawan. Tak sampai begitu. Itu negatifnya. Besoknya di koran. Oh ada yang berani interupsi. Sampai begitu dulu. Teman-teman ya. Ngeledek sama Cepopong. Begitu bubar. Interupsi nih ye. Itu kak orang. Ya. Karena tidak ada yang berani interupsi. Sekarang order reformasi. Sekarang order reformasi. Nihatifnya tidak disiplin. Jumlahnya X anggota. Oh kalau ada seperapat XT hebat. Benar. 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 Nah. Tapi positifnya. Nah. Positifnya kita bebas mau bicara. Kita bebas mau interupsi. Ya kan. Mau mengkritik menteri habis-habisan kita bebas. Itu positifnya. Jadi yang ideal tentu. Ya kan. Disiplin. Interupsi boleh. Ya kan. Disiplin ongkok. Benar. Itu yang paling bagus. Cepopong. Benar. Itu yang paling bagus. Cepopong. Mohon. Anaknya ada gak yang ngikutin jejaknya Cepopong? Jadi politikus juga atau jadi anggota MPR-DPR juga? Tidak ada. Oh. Ya udah tidak bisa dipaksa atau nukitumah. Apa otomatis? Kalau kita politikus. Kemudian anak kita juga harus jadi politikus. Kan begitu tradisi politik Indonesia. Banyak kan gitu. Ketua partai anaknya juga jadi. Cepopong kok tidak mewariskan bakat politiksinya kepada anak cucunya. Kalau anak cucunya tidak mauan. Tidak bisa dipaksa atau nukitumah. Tuh. Nah ini kesalahan dari orang tua. Dipaksa. Sering terjadi begitu. Dipaksa. Ya harus mau. Harus bisa. Tapi setiap orang punya karakter masing-masing. Kalau dipaksakan. Bagaimana pendapat Cepopong dengan anggota Dewan sekarang yang banyak sekali anak mudanya? Anak muda. Ya. Terus. Bagaimana pendapat Cepopong? Maka. Itu pertanyaan yang bagus. Di dalam dunia politik tidak ada urusan muda tua. Tidak ada urusan jelek bagus. Apa yang Cepopong maksud. Di dalam dunia politik bukan usianya yang jadi masalah. Beda dengan PNS. Kalau PNS kan dalam waktu sekian kan harus berhenti. Kalau di dunia politik tidak. Apalagi di negara lain. Ada yang sudah 80-90 umur tidak masalah. Jadi di dalam dunia politik sekali lagi tidak ada tua tidak ada muda. Yang ada ada baik atau tidak. Yang muda yang baik bagus. Yang tua yang baik bagus. Jadi artinya tidak ada urusan tua dan muda di dunia politik. Bahkan Bang Farah. Beda dengan PNS. Cepopong. Saya mau nanya nih. Ada wacana usulan tambahan bahasa nasional. Mohon. Bahasa Indonesia, Jawa dan Sunda. Cepopong setuju gak? Bahasa Jawa dan Bahasa Sunda jadi bahasa nasional juga. Satu dan dua gitu. Bagus pertanyaannya. Benar. 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 Pada saat ditentukan bahwa embryonya adalah bahasa Malayu. Semua suku bangsa menerima dengan baik. Termasuk suku bangsa yang paling besar jumlahnya Jawa. Nomor dua paling besar Sunda. Malayu paling sedikit. Tapi semua sepakat waktu itu bahwa embryo bahasa nasional kita adalah bahasa Malayu. Itulah hebatnya bangsa kita. Kalau misalnya Ehuis. Suku bangsa Jawa bisa marah. Suku bangsa Jawa bisa mengatakan yang paling banyak jumlah suku bangsa adalah Jawa. Jadi bahasa Jawa harus jadi bahasa nasional. Tapi itu tidak terjadi. Lain dengan di India. Lain dengan di Filipina. Sampai sekarang mereka itu akhirnya kan lebih mementingkan bahasa Inggrisnya. Karena di India misalnya. Ada beberapa bahasa daerah. Oh mereka berantem itu. Kata ini harus bahasa Urdu. Kata ini harus bahasa Urdu. Berantem. Sampai sekarang itu tidak selesai. Di Filipina juga sama. Bahasa Tagalog. Akhirnya bahasa Inggris. Jadi Cepepong setuju kalau bahasa Sunda jadi bahasa nasional. Jadi dalam hal ini kita harus sujud syukur. Karena suku-suku bangsa yang jumlahnya begitu banyak. Ridho menerima bahasa Melayu menjadi embryo bahasa Indonesia. Termasuk Cepopong orang Sunda. Ridho. Yang jadi bahasa Indonesia adalah bahasa Malayu. Baik. Oke. Kita akan kembali lagi bersama Cepopong. Nanti Pak Lukman Hakim akan bergabung bersama kami di sini. Kita akan main game. Pernah atau tidak pernah. Cepopong setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Pernah atau tidak pernah saya mengambil barang milik negara dari ruang kerja saya. Nyatid. Pak Lukman pernah?